Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel hasim jurnai Pada video kali ini saya akan Sharing Dua penyebab kenapa Penawaran anda Ditolek oleh calon bayar anda Yang pertama Yaitu anda selalu Ngomong tentang fitur Fitur dan fitur Padahal yang ia butuhkan Adalah Apa Perubahan yang dia dapatkan Ketika pakai produk anda Itu yang mereka butuhkan Tidak butuh fitur sebenarnya Fitur itu hanya pendukung Tapi yang terpenting adalah Perubahan apa Yang terjadi Ke market anda Atau ke bayar anda Jika pakai produk anda Contoh seperti ini Ketika kita Pengen jualan Handphone Galkan lah Handphone Vivo ya Yang harga Tiga juta RAM delapan Gitu Anda ngomong Wah ini Handphonenya bagus nih RAMnya delapan Terus Memorinya sekian Kameranya Galkan lah Tiga juta Pixel Layarnya Apa Pokoknya fitur Disebutkan semua Tapi dia Sellernya lupa Kalau Harusnya dia juga Ngomong Yang namanya Manfaat Fitur ini Untuk Bayarnya Dan perubahan Apa yang terjadi Dia jika Bayar Memilih produk Yang ditawarkan Nah Maka yang Seharusnya adalah Dia bilang Wah Kakak Beli handphone Rencana Mau buat apa Oh Mau buat bisnis online Oke kak Kalau mau buat bisnis online Saran saya Gunakan RAM yang Besar Karena Bisa menunjang kakak Supaya hp nya Gak lemot Ketika menjalankan bisnis Dan nanti juga Kakak Bisa lebih leluasa Terus Gak Harus mikir Memori penuh Dan lain-lain Nah Ini yang Customer inginkan Dia gak Pengen Anda bicara tentang Fitur-fitur terus Tapi bicara tentang Perubahan yang dia dapatkan Ketika Produk Itu Mereka beli Oke Yang kedua Yaitu Anda Menawarkan Apa yang Gak ia butuhkan Dia gak butuh Produk yang dia tawarkan Tapi anda tawarkan terus Potensi Potensinya ada gak Ya tetap ada Cuman Akan lebih sulit Dibanding ketika Anda menawarkan Ke orang yang butuh Maka dari itu Ini kembali lagi Ke Riset market Riset market Sangat penting Dimana Anda akan mengetahui Mana sih Orang yang Prospek saya Yang kira-kira Bener-bener butuh Atau Prospek saya Yang saya harus Edukasi dulu Baru mereka butuh Kalau saya Biasanya Saya akan Mentarget semuanya Tapi saya bedakan Orang yang butuh Itu ada Caranya sendiri Atau ada Pola sendiri Orang yang Belum butuh Yang butuh Edukasi itu ada Pola jualannya sendiri Sehingga Bisa jalan semua Tapi ketika Anda menawarkan Orang yang bener-bener Gak butuh Ya sama aja Gak akan dibeli Sampai Kapanpun itu Contoh seperti ini Ada orang yang Menawarkan saya MLM Tapi saya gak butuh Saya gak butuh MLM Saya butuhnya itu Komunitas Digital Marketing Yang memang bisa menunjang Saya untuk bisa berkembang Lebih cepat Dan lebih Maju Maka MLM Dia mau nawarin Sampai kapapun Saya gak akan terima Ya contohnya seperti itu Karena saya gak butuh Saya butuhnya komunitas Digital Marketing Nah Oke ya Semoga bisa mencerahkan Supaya Anda juga Ketika menawarkan Lebih banyak diterimanya Dibanding ditolaknya Oke Jangan lupa untuk Komen Tips-tips bisnis Yang Anda inginkan Untuk dibahas di video ini Dan klik juga Link Whatsapp Yang ada di bawah ini Serta link Telegram Itu Anda akan bisa langsung Konsultasi dengan saya Dan Jangan lupa Untuk subscribe Kali ini Supaya saya bisa memberikan Tips-tips Bisa putar bisnis online Yang bermanfaat Untuk Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Terima kasih Terima kasih